Wow pemirsa ternyata ada dua orang musisi yang menciptakan lagu dan lagu tersebut didedikasikan untuk orang tercinta. Yang pertama ada El Ibnu ini sengaja ya membuat lagu untuk Sarah Sang Kekasih sebagai kado ulang tahunnya. Nah kemudian ada lagi Naga X Lila yang membuat lagu untuk buah hatinya setelah penantian panjang selama 8 tahun. Jujur selama ini aku itu ulta memang karena aku pisah jauh dari keluarga. Bahkan aku gak pernah maksudnya ulang tahun ya aku gak pernah kayak ulang tahun sih sejak 10 tahun lalu apalagi ya aku berusaha melupakan ulang tahun. Aku itu benci jadi kalau bisa sih aku lupakan. Jadi ya setelah 10 tahun ini adalah ulang tahun pertama aku selesai. Dan happy banget diberikan ke keluarga yang luar biasa, ada mendapatkan cinta yang udah hilang kembali. Gak bisa dilukiskan kata-kata lah. Kade spesial adalah lagu maaf dari abang. Jadi lagu maaf itu adalah memang perasaan aku pada saat ketemu dia di Panti, tanggal 29 Juli. Kalau marriage itu kan pasti ya memang dari dulu memang inginnya marriage. Cuma kan masih banyak perbedaan yang harus kita sesekan, banyak perbedaan antara kita berdua. Ya yang harus kita sesekan dulu lah, jadi gimana-gimananya nunggu waktu itu karena terbaik aja. Semoga kali ini dipersatukan ya bang. Ya perbedaan pertama, perbedaan apa bang? Perbedaan yang mungkin lebih ke pribadi saya sama abang. Kan udah sekian lama kita gak ketemu, terus masing-masing masih menyimpan kekesalan kayak saya. Mungkin masih menyimpan unek-unek dan juga masih menyimpan unek-unek, jadi hal-hal seperti itu mungkin hal kecil. Cuma itu yang bagi saya sih harus diluruskan, harus saling mengerti. Terus dengan keadaan abang yang begini kan berbeda gitu loh, berbeda dengan kita yang normal gitu loh. Jadi saya mau lebih memahami abang dulu lah, lebih memahami bagaimana dia secara lebih mendalam bagi itu aja. Terus yang kedua sibuk juga sih untuk abang juga biar keliatannya kan kayak kemarin kan bikin video klip, terus segala macem. Jadi kita berdoa mungkin lebih terlalu untuk berkarya, bekerja, sambil ya mencari solusi atas masalah yang akan dihadapi. Semoga mereka sembuh dari masa lalunya, saling menerima gitu. Doain di cepat nikah, amin. Bahagia selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Karena memang aku udah menunggu momen ini lama banget gitu, jadi memang udah mempersiapkan diri untuk jadi ayah yang baik. Terus kita bagi tugas tuh sama istri, istri ya dia nyusuin, terus aku mungkin sendawain, terus ganti popok juga gantian. Nah malam itu kalau yang awal-awal dulu, dua minggu atau sampai satu bulan pertama lumayan responsif kan. Cepat, pokoknya setiap dia bangun malam aku bangun. Setiap bayi bangun malam aku juga bangun, itu nomenin Feby buat jagain bayinya. Sekarang-sekarang itu udah agak lebih santai sih, karena dia juga udah gak terlalu sering bangunnya, jadi lebih banyak ibunya kalau malam. Perubahannya tadi, pengen pulang mulu, pengen pulang cepat, terus biasanya orangnya hidupnya bener-bener ngalir. Aku bener-bener ngikutin jalan hidupku seperti apa, dari dulu sampai sekarang ngalir, ngalir, ngalir. Akhir dikarni seorang anak, agak lebih apa ya, agak lebih terperinci aja mau ngapain-ngapainnya, ke depannya jadi lebih tahu aja. Walaupun kemarin udah punya istri, mungkin membuat aku punya konsep hidup juga, tapi setelah dikasih anak itu lebih lagi. Jadi lebih punya konsep pengen apa-pengen apa lagi ke depannya. Kenapa mau nambah lagi? Insya Allah, insya Allah. Pengennya gitu, pengennya gitu. Berapa sih? Ah, berapa ya? Ya kita jalanin dulu, ini juga baru dua bulan kan. Baru dua bulan, mudah-mudahan ibunya sehat, terus bayinya juga udah sehat, udah ini nanti bisa punya adil lagi. Kalau punya anak cewek jadi protektif, nanti bang overprotektifnya? Sekarang sih belum, gak tahu nanti. Katanya segitu ya, kalau ngobrol sama temen-temen yang punya anak cewek, nanti lo liat nih anak lu ABG gitu langsung. Bapaknya tahu kelakuan cowok kayak apa kan. Anugerah Terindra, lagu yang spesial aku tulis buat bayi hati buat anakku. Ditulisnya sebenarnya udah dari pertengahan proses kamilan kemarin. Lagunya bercerita tentang gimana perasaan bahagiannya aku dan istri ketika menerima kehadiran bayi hati. Sama aku sisipin juga lirik untuk penyemang hati temen-temen yang sampai sekarang pasangan luasannya Sampai sekarang sedang berjuang untuk memperoleh kebunan. Karena ternyata banyak juga temen-temen luasannya masih berjuang untuk dapat masuk kebunan. Jadi memang lagunya kalau boleh aku bilang dokumenter. Jadi termasuk musik videonya juga dokumenter. Aku mendokumentasikan kejadian kelahiran anak pertama itu dengan sebuah lagu dan video. Nah video-video nya juga memang konsepnya bukan musik video, bukan syuting gitu. Jadi beneran ya itu video dokumenter yang memang aku simpan dari proses perjalanan. Perjalanan untuk hamil itu kan panjang prosesnya aku dengan istri gitu. Dan 8 tahun itu kita cobain macam-macam itu disisipin disitu footage-votechnya. Plus sehari sebelum hari H dan K plus satu lahiran itu videonya. Video-video dokumenter itu kita jadi musik video laguan. Emang seneng banget ya gak bisa kebayang gimana sih rasanya dibuatkan lagu oleh musisinya langsung. Hmm itu dia kelebihan dari anda punya hubungan dengan seorang musisi. Oke masih ada lagi cerita dari Celebrity Indonesia. Jadi tetep bersama kami di E-Celebrity.